Intro Halo guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini gue mau unboxing Ini earphone dari Sudio Neo Sudio ini merek dari Swedia Jadi langsung aja yuk kita lihat isinya Gimana penampakannya Hmm Kalau dari box udah cakep nih Di belakang ada keterangan Kelebihan Antara lain 20 jam playtime Terus waterproof Sama Easy to use touch control Sekarang kita Lihat dalamnya Yuk Kita mulai dulu Bongkar dari box Aksesoris Nah Isi dalamnya itu Ada Kabel buat Charging Oke kita Pinggirin dulu Kabelnya Lalu Di box kecil ini Di dalamnya itu ada Eartips Jadi bisa diganti-ganti Sesuai Senyamannya kita Ini dari silikon Lanjut Ini booklet Buat kita Daftar Garansi Berikutnya Ini buku manualnya Ya Gimana Cara pakainya Ada semua disini Nah Sekarang mari kita buka Ini box Box kecilnya Buat lihat Penampakan si Sudionio itu Kayak gimana Wah Cakep banget nih Kecil Minimalis Gak macem-macem Modelnya Tapi gue mau Bandingin Penampakan fisiknya Sama Airpods Pro ya Kalau Lihat dari box Luarnya Sudio Lebih kecil ya Daripada Airpods Pro Sekarang kita Lihat Perbandingan Earphone Kalau secara Ukuran Gak beda jauh ya Sudio Lebih ramping Terus Sedikit Lebih panjang Oke Sekarang gue mau Cobain Ini Sudio Sebelum kasih Reviewnya Oke Oke Jadi guys Ini udah beberapa hari Kemudian Dan memang Gue sengaja Nunggu Berapa hari Gue mau cobain dulu Jadi bisa kasih Review Yang Objektif Ya Dan Setelah gue Cobain Dia ini yang utama Yang bikin Gue suka Dia enak Dipakenya Maksudnya Gak gampang Copet Gak gampang Jatuh Gitu Pasti Kayak Ngeklik aja Gitu Kuping Kalau dari Kualitas Suaranya Dia oke Gak pecah Stereo Tapi Memang Dia gak ada Noise Cancelling Jadi tuh Kalau kita pasang Kita masih bisa denger Suara Sekitar Gitu Dan ini memang Gak bisa dibanding Sama airpot Beda level Jadi dia tuh Kalau di Sudionya Memang entry level Jadi yang memang Paling Mursidah Terus Gue kan agak-agak Gaptek gitu ya orangnya Jadi dia Kontrolnya juga Diketuk-ketuk Di tap-tap Kayak gitu Di kiri kanan Oke Gampang Gitu Nah studio ini Dia merek dari Sweden ya Tapi shippingnya Worldwide Kalau Harga euro Dia 69 euro Kalau harga rupiah Itu Sejuta Seratus Berapa lah ya Nanti Cek lagi Di website-nya gitu Terus Free shipping Dan ada garansinya Tiga tahun Tuh Jadi Misalkan kalian mau Coba Bisa pakai Juga kode dari gue Nanti dapet Diskon 15% Nah karena Ini gue udah selesai Bikinin Unboxing Terus yang Reviewnya Gimana So gue mau Taruh ini Di dalam tas gue Jadi sekalian What's in my bag Oke Kalau kalian Follower Di Instagram Gue pasti tau Gue waktu Bulan Januari Itu Beli Tas Kipling Oke Ini kayak gini Jadi waktu gue Beli Dia lagi Diskon 50% Lumayan kan Tuh Modelnya ini praktis banget Terus banyak kantong ya Tau gak sih Nih Satu Dua Terus di belakang juga ada Terus di dalamnya juga ada lagi Kantong-kantong Oke Jadi mulai aja ya Nih bagian depan Gue ada ini Apa Ini remote Buat foto tuh Tapi Ini baterainya abis Oke Jadi Gue tuh Ada baterainya Cuma belum dipasang Lupa mulu Nah Terus ini ada Parfum Body shop 99 ribu Masih ada Masih ada Soalnya jarang pake Tapi ya Kalau kepepet-kepepet Gitu lah ya Nah Bagian sininya kosong Mungkin gue mau taruh ini Nah Terus bagian belakang Gue ada Masker kain In case Gitu loh Nah Sekarang kita ke bagian Dalamnya Tuh Gue bawa Ini Hand gel Ya Kalau sekarang kan Gara-gara Si korongnya Jadi kita Kemana-mana tuh Bawa hand gel Masker Gitu Terus gue juga bawa ini Ini apa ini Wipes Antiseptic Tuh Ya Terusnya juga Gue ada lagi Ini masker Masker yang Ini KN95 Tau gak sih Disini tuh mahal loh Kalau masker ginian Ada yang jual Satu Beginian 5 euro Gitu Jadi gue Di dalam mobil juga Gue ada masker Pokoknya Dimana-mana Sekarang ada masker Soalnya Rata-rata Tiap kita keluar Butuh Masker Gitu ya Terusnya Gue ada Ini dompet Ya tuh Ini Kalau kata gue Dompetnya tuh Dia motifnya kayak batik Gitu Tapi dia bahannya plastik Ini gue dapet dari Emak gue ya Jadi emak gue beli perhiasan Terus suratnya dimasukin Kemari kan Jadi gue pake aja gitu Abis Apa Enak bahannya Terusnya gampang Tipis gitu Gak yang Bulky Gue kan gak suka Kalau yang terlalu Gendut-gendut gitu ya Aduh guys Intermesa ya Depan gue ada si Luna Ini ngeliatin Kenapa Kenapa Anyway Yang terakhirnya Ini dompet ya Ini dompet gue Ini Gue gak bikin unboxingnya ya Karena Waktu itu masih males kan Ini namanya Louis Vuitton Rosalie Gue di Jadi gue dapet ini Buat kado Natal Kalau gak salah Antara Natal Atau Anniversary Gue juga lupa Pokoknya ini praktis banget Kecil tuh Karena gue juga gak bawa Apa-apa ya Cuman bawanya kartu-kartu doang Terus ini juga ada Buat koin Kayak gitu Dia warnanya Dalemnya Pink Ballerine Oh iya Sebelum gue lupa Ini nama tasnya Modelnya Arto Ukurannya S Seperti biasa Kipling ngasih Apa sih Monyet Si monyet itu Gantungan kunci Cuman bukan yang berbulu Dia yang besi Enteng banget Enak Jadi ya gitu aja ya Gue udah review ini Sudio Neo Jadi misalkan kalian Ada nyari Earphone Yang affordable Gak gitu mahal Tapi nyaman Terus kualitinya oke Boleh Mempertimbangkan Si ini Sudio Neo Ya Modelnya juga oke lah Modern Minimalis Kayak gitu Jadi abis ini Gue mau jemput anak-anak Ya Ya udah Sampai ketemu Di vlog berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton